Intro Dan gua gak percaya Kalau dia giniin gua Gua itu sayang banget sama dia Cuma dia lebih milih dia Oke berarti disini dia emang kayak nyari masalah Sama lo karena dia tau tingkat kamu tuh Selagi ada di Palembang Dan dia pengen untuk ketemu sama lo Dan dia akhirnya ngorbanin hubungan dia sama lo Untuk dia bisa balikan lagi sama lo Tapi sanggah tadi lu juga dengerin kan Kalau emang Fatar itu gak punya perasaan apa-apa Sama chairnya lo Gua juga minta maaf sama Fatar Padahal gua udah Sangka ke dia itu Yang macam-macam Dia bilang sama tim Mata kamu terus terang Sivi Terima kasih Karena sudah menunjukkan fakta ini sama dia Dan dia bilang sama tim Biar dia sendiri nantinya Yang akan menyelesaikan permasalahan dia sama Yuri Kira setelah si Damar ini pulang Kita meeting lagi gengs Nah menurut lu Ini kasus mau dibawa kemana gitu loh Karena si Damar tadi juga udah capek juga Sama Yuri Dan dia juga udah hopeless banget Dan dia kerasa dia udah dikhianatin banget sama Yuri Sama kasus mah Sama si Damar sudah lah Dia tuh juga mau investasi semuanya Ini butuh waktu sendiri Kalau si Yuri kita harus selesaiin Iya Jalan satu-satunya adalah Kita harus mencoba untuk mengingatkan Yuri Gak gini aja nih kalau menurut gua Yang kenal sama Yuri itu Lo Ya kan Dan ya permasalahan ini ada Mau gak mau Ya juga karena ada lo Gitu ya kan Berarti emang lo yang menyelesaikan permasalahan ini Dan gua minta banget lo bisa untuk ngasih pengarahan sama dia Dan ngasih nasehan sama dia Tapi emang Ya dibawa penguasan tim Gata Kamutus juga gitu loh Karena dia datang kesini Untuk mengadu sama tim Gata Kamutus Dan kita pun juga udah terlibat disini Jadi secara gak langsung Kita pun juga udah terlibat dalam kehidupan pribadi lo Karena disitu Ya kita bilang kalau kita akan bikin sebuah momen Dimana Biar para setelah Fatar bisa memberikan masukan sama Yuri Dan memberikan pengarahan sama Yuri Kalau memang hubungan mereka ini Tidak bisa untuk dipersatukan kembali Iya 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 Oke iya Ntar kita meeting lagi deh Yuk peng 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 Semuanya 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 Gata Kamutus Gengs hari ini kita dari tim Gata Kamutus Memang menyiapkan sebuah momen khusus Untuk Yuri Dan Fatar gak bilang kalau dia barengan sempat tim Gata Kamutus Gue sama Komo Ada di tempat tersembunyi Dan kita ngeliat mereka dari jauh Gengs ini kita dari tim Gata Kamutus Dan juga Fatar sekarang lagi menyauhkan sebuah momen yang mana Di hari ini kita dan juga Fatar pengen untuk mengingatkan sama si Yuri Gitu loh Kalau ya dia tidak seharusnya melakukan hal ini gitu loh Atau dia tidak seharusnya untuk memperjuangkan lagi Apa yang selama ini yang dia pengenin dari Fatar Halo maaf ya udah lama nunggu ya Gak apa-apa Dari rumah tadi Iya Ya Ya disini sih intinya ngajak ketemu mau jawab apa-apa yang kamu bilang gak marah Ya waktu terakhir kamu habis mutusin itu Kamu ingat tentang ini gak? Ya ampun Itu kan ikan yang pernah kamu kasih waktu pas kamu nembak aku dulu Ya mungkin dulu udah mati ikannya Aku akan jawab apa yang kamu pertanyakan kemarin Tentang masalah balikan itu Tapi kamu bisa ikut aku sebentar Boleh kemana? Tidak kasih itu Oke tuh dia udah moving disitu Tapi disini ada maksud yang terselubung dalam apa yang dilakukan oleh Fatar kepada Kamu mau ngajakin aku kesini? Iya Oke Ya dulu memang ikan ini emang simbol banget kan Simbol banget kita nyatain Aku nyatain hubungan aku ke kamu Mereka gak pernah bisa lepas dari kolam Dari akuario gini yang cuman bulat yang Yang artinya tuh dulu tuh berharapnya Kita juga gak akan pernah lepas gitu Tapi gak tau kenapa Memang masalah kemarin yang Kita sempet punya masalah Sampai kamu pindah ke Palembang Itu yang buat kita jadi kelepas Dan menurut aku Sekarang Bapak Kok kamu buang sih? Kenapa kamu buang? Ikan itu harus dilepas Kenapa? Sama kayak gitu Kenapa? Ya kita udah gak bisa Kenapa gak bisa? Kenapa gak bisa? Kenapa gak kita coba aja dulu? Karena aku sayang sama kamu Gini Aku gak bisa Tak akan pernah Hilang Janji-janji kita Tiada kata akhir untuk pintu harapannya Aku cintanya sama kamu please Aku mohon Pak Tar Aku mohon sama kamu Kita udah Bisa lakukan apa dengan kamu? Biar kita balikkan lagi kayak dulu Tolong aku Tar Aku sayang balik sama kamu Aku mau kehilangan kamu Gitu udah gak bisa Yuri Kenapa gak kita coba lagi? Aku berubah buat kamu Kamu mau aku gimana? Aku berubah Aku gak mau kehilangan kamu Tar Untuk yang kedua kalinya Aku sayang sama kamu Aku mau balik sama kamu Aku cinta sama kamu Tar Kita coba aja dulu Gak mungkin Yuri Gak mungkin Yurinya keliatan nerima Dan gak nerima gitu loh gengs Tapi yang mau gimana? Disini tapi yang terpenting itu adalah Dia udah ngomong jelas-jelas sama Fatar Dia udah ketemu sama Fatar Dan dia juga udah Bikin kesepakatan dalam hubungan mereka ini Tapi disini Timata Kamputus juga tidak pengen Untuk terlalu ikut campur banget Dalam hubungan mereka berdua Iya betul Tapi yang terpenting disini adalah Kita udah tau kalau Fatar ngasih tau sama Yuri Kalau emang hubungan mereka ini Tidak bisa untuk dipersatukan lagi Iya yang kita tau jelas juga Ting kita udah jujur Dan yang pasti gengs Kita mau mesenin banget buat kalian Jangan sampai kalian maksain Sesuatu yang udah gak bisa dipersatuin lagi gengs Karena emang cinta itu bukan karena paksaan Tapi karena adanya perasaan Dan itu menurut gua Gigi dan juga Timata Kamputus Kasus ini selesai gua pengen Gengs pesen gua dari episode kali ini adalah Cinta itu tidak pernah mengenal paksaan Karena cinta adalah sebuah perasaan Gak semua orang yang salah itu harus ditegur dengan keras Ada saatnya kita menugur mereka dengan hati Dan pada saat teguran kita itu sampai ke hatinya mereka Maka mereka akan merasakan penyesalan yang begitu dalam atas perbuatannya Gua gigi cabut Gua komoriki cabut Dengarlah sayangku Engkaulah pelaku hal terakhirku Takkan bisa ku jalani waktu Tanpa dirimu Tanpa dirimu Aku tidak maju Aku tidak maju